Halo teman-teman, kita akan mempraktekkan bagaimana cara merakit komputer ya. Dan disini kan ada dua ya, TKJ sama RPL. Nanti yang TKJ akan fokusnya ke perakitannya, terus yang nanti RPL untuk instalasinya. Soalnya terkait dengan program. Tapi kalau mau belajar perakitan tidak apa-apa ya, nanti saya juga belajar pesanan disini. Nah yang kita akan paketkan disini komputer ya, komputer PC namanya. Dan disini ini ada beberapa komponen, yang pertama prosesor ya. Nah ini prosesornya ada dua ya, ada yang i3 ya, ada yang i5 ya. Pelan denger ya, i3 sama i5, yang paling tinggi ya Pak Mas? Iya i9, i9. i9 ada, sudah ada? Ada. Bukan i7? i9 ada, i9 masih. Oh gitu ya. Oke itu ya, jadi yang kita rakit prosesornya atau otak komputernya itu ini ya, i3 sama i5 ya. Nah disini dia soketnya, paham gak soket ya? Jadi ada titik-titiknya ya, soketnya itu 1150, berarti sekitar 1150 soket. Ini jumlahnya 1150 soket. Nah makanya nanti untuk motherboardnya harus disesuaikan. Nah ini motherboardnya. Menterboardnya saya menggunakan BIOS, BIOS star ya. Nah H81M, kenapa disebut H81M disini? Ini untuk chipsetnya, ya tipenya 812. Intel disini ya, support Intel disini. Nah disini spesifikasinya sudah ada ya, disini ya, untuk DDR-nya, DDR-nya DDR3. Nanti menggunakan RAM, nah ini ya, memory RAM-nya. Makanya nanti disini harus DDR3. Terus nanti ada namanya hard disk ya, penyimpanan ya. Penyimpanan programnya, datanya nanti disini. Kartunya, yang kapasitas 1TB ya, 1TB. Ini yang terbaru ya, biasanya kan gigabit ya. 250 gigabit, 500 gigabit, ini 1TB. Kalau 1TB berapa? Berapa giga? Seribu ya. Nah itu ya, nanti yang kita installkan. Nanti teman-teman yang RPR akan membuat partisi ya. Ini tuh nanti yang mau dibagi berapa. Biasanya di komputer kan ada CD. Nah itu nanti akan dibagi. C untuk programnya, D untuk datanya ya. Nanti itu bagian RPR. Terus selain itu juga nanti disini ada fan-nya, fan processor ya. Namanya hatching. Soalnya dikatakan messing, dia jadi satu ya. Jadi satu sama ininya ya. Cama hencing ya, pendinginnya. Nah, selain itu juga nanti disini ada thermal pasta. Thermal pasta itu untuk penghubungan pengantar. Jadi kalau panas, dia cepat keluar. Nah itu ya. Nah kita buka ya disini. Nah, kalau saya biasanya kalau merakit komputer, ininya dulu yang dilakit. Jadi sudah langsung dipasang ke, ke ini ya, casingnya. Tapi dipasang disini dulu untuk processor dan ininya. Nah, nanti bagian kamu, masangnya ke casingnya. Soalnya ini uruskan terkait dengan chipsetnya. Nah, ini semuanya barangnya baru semua. Nah, untuk motherboard biasanya nanti ada XSOIS-nya. Ada CD programnya nanti yang bisa di-install. Nanti saya siapkan untuk DVD-nya. Nanti bisa ambil dari sini DVD-nya. Terus ini kabel SATA-nya. Nah, kabel SATA ini untuk data ini. Kabel data ini. Bisa untuk harddisk, bisa untuk CD-room. Ini makanya dikasih dua kalau kita beli baru. Terus ini panelnya. Panel belakangnya. Panel belakangnya itu nanti terkait dengan belakangnya disini. Nanti kalau di-casing, masuknya disini. Nah, ini emang yang paling murah ini. Saya ambil yang paling murah, tapi speknya tinggi. Ini kecil ya, bentuknya kecil. Terus, fasilitasnya juga. Ini apa? Slotnya juga sedikit ya. Ini ada VCI, VCI kecil. Ini VCI besar. Terus, disini seperti yang kamu ketahui ya. Ada untuk mouse, keyboard ya. Terus, disini ada untuk VGA-nya. Untuk LAN-nya. LAN-nya ini namanya on-board. USB-nya, untuk flashdisk juga on-board. SON-nya juga on-board. Kalau mau pasang sendiri, berarti pasangnya disini. Pasang disini, pasang disini. Nah, nanti yang kita rakitkan, simulasinya ada dua. Untuk server dan client. Server nanti prosesornya menggunakan yang E5. Terus kalau yang IoT, pakainnya. Yang client, pakainya IoT. Tidak, itu ya. Nah, ini saya pasang dulu disini. Nah, ini biasanya kalau dari sananya yang baru bisa dikasih ini. Ini biarkan untuk petaan. Kalau kita merakit di luar dulu. Supaya nanti, ininya itu tidak perlu besar. Nah, disini. Ada speknya, mas. Ya, kalau kita lihat ya. Ini saya ambilkan yang i3 ya. I3. Bawas, baca, mas. I3 berapa ini kecepatannya? 3,70 gigahertz ya. Nah, kecepatannya prosesor itu gigahertz ya. Jadi, disini 3,70 gigahertz ya. Tapi versinya adalah i3 4,170. Ya, 4,170. Ya, itu ya. Dan ini juga jangan sampai kena matangan ya. Apalagi kamu yang berkeringat. Nah, itu tidak boleh. Nah, setelah itu ini nanti bisa dibuka. Nah, seperti ini dibukanya. Terus ini. Nah, jangan sampai nanti ada barang jatuh ke sini. Nah, ini bisa nanti pin-nya itu meleot ya. Nah, itu bahaya nanti. Bisa-bisa nanti komputernya tidak hidup. Terus, kita pasang. Nah, pasangnya ini. Disini kan ada lukukan ya. Nah, lukukan. Karena di kiri ada lukukannya. Jadi, disesuaikan disini lukukannya. Nah, pasangnya seperti ini. Nah, terus ini ya. Kalau sudah pas, gini. Sudah tidak bergerak lagi. Lalu dikunci. Nah, itu ya. Nah, setelah itu nanti pasang ini ya. Nah, pasang ini ya. Upayakan rapih gitu. Cara memasangnya ya. Tapi, teman-teman. Ada yang seperti ini. Tapi saya awasi. Bagian ini saya awasi ya. Soalnya nanti ini miriskan. Nah. Oke, ini ya posisinya. Disini ya. Ya, kalau buka harus digerakkan ke kiri. Ke mana ini? Ke kiri ya. Ini posisi untuk mengunci. Ke kanan. Nah, ini posisinya. Sini kan ada lubang-lubangnya mas ya. Lubang yang 4 ya. Nah, kita pesankan dulu. Nah, kita pesankan. Terus. Kita kira ini untuk kabelnya. Mengganggu enggak ya? Mengganggu enggak. Kalau kurang ya. Kita posisikan dirubah aja. Biar dekat gitu ya. Nah, ini kan dekat ya. Ini posisinya. Nanti nyelohnya disini. Nah, terus ini dimasukkan dulu. Nah, terus di tekan ya. Nah, sampai nanti ininya kelihatan. Nah, ya. Masukkan. Jadi, ada empat. Itu ya. Nah, terus nanti. Lalu dipasang ininya. Ini nanti bisa di. Model seperti ini. Oke, itu ya. Nah, terus sekarang pasang RAM-nya. Nah, RAM-nya ini ya. Ini kalau beli ini. Gerasinya last time, mas. Ini last time. Last time itu seumur hidup ya. Jadi kalau rusak, ya. Ganti lagi. Bisa diganti dari sananya. Kalau beli ini enggak enggak rugi. Jadi kalau ininya rusak, aman lah. Kalau beli baru ya. Ini ya. Ini RAM-nya berapa giga, mas? Dua ya. Berapa giga ini RAM-nya? 4 giga. 4 giga ya. Gedeh berapa tadi, mas? Gedeh berapa tadi, mas? Gedeh berapa tadi, mas? Gedeh berapa tadi, mas? Nah, pasti nanti pas. Soalnya speknya disini, Biosarnya adalah Gedeh 3. Nah, tinggal di klik ya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya. Kita pasang ke PC-nya. PC-nya. Saya di stop dulu. Kalau untuk. Nanti yang dilepas saking kanan ya. Saking kanan. Kalau disini, kalau disini, saya mengirim ya. Ini lepas sudah. Terus diparik kesini. Kalau dulu, gue. Nah, disini kan ada ini, mas. Jadi, gak apa, mas? Nah, ini ada kabelnya nih. Ini kabel untuk bawaan hari ini. Kali ini. Kalau kamu beli casing, gak ada kabelnya ini. Minta ya, gitu. Soalnya ini, ini bawaannya. Sekarang apa ya? Ini ya. Atributnya ini. Ini disimpan. Terus, sini ada baut-bautnya. Yang matinya. Baut ini, dipasangnya disini. Nah, bautnya berat-at disini. Kita bisa hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nanti posisinya disini. Nah, gue dihitung disini, mas. Nah, ini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita pasang kan gini. Nah. Itu ya. Nanti tinggal dibaut. Nah, bautnya dilepas dulu. Nah, lepas ininya dulu. Dipenalnya. Nah, terus. Buah warma perbuatan ada Becaneo-nya. Ini namanya Becaneo. Nah, ini kan buahnya kosong. Harus dipasang dulu disini. Nah, kita kan lepas dulu. Nah, cara masangnya. Posisikan. Berarti kan disini ya. Ini ya. Ini berarti di. Ada lebar. Ini kan lebar. Ini di. Nah, cara masangnya. Ini. Dari, dari dalam. Dari dalam. Teruskan nanti. Nanti sampai, sampai club ya. Nah, ini. Hati-hati ya tangannya ya. Sedang ini. Tangannya masih tajam-tajam. Nah, kalau sudah pas. Nah, sekarang. Posisi rekam ya. Nah. Dipasang, mas. Pasang. Dimasukan ke lubangnya. Nah, ini kan berarti harus diangkat. Nah, ini kan berarti harus diangkat. Tadi mau masukin kan gak bisa. Nah, sampai nanti disini. Kelihatan. Nah, ya. Sudah keluar semua, tak? Sudah. Nah, baru dibaut, mas. Nah, dibaut sini. Nah, cari. Ini. Kan ini bautnya macem-macem, mas. Bisok, mas. Bautnya ini. Ini bawahnya. Dikuarin aja. Nah, biasanya pakenya yang ini. Ya. Atau yang ini. Nah, ini dibaut dulu, mas. Sudah. Bisa kencang? Sudah. Nah, berarti yang bener-bener itu yang kecil, ya. Sudah. Berarti empat, ya, mas. Dipasang empat. Yang ini, pak. Yang kecil, ya. Nanti kita ambilkan oping yang lainnya, ya. Terlalu besar, mas. Anggap empatnya itu yang satu-nya. Nah, ya. Terlalu, udah terangkat, ya. Nah, ini udah terangkat. Kalau keliru bautnya, ya. Seperti ini. Ini berarti bag-nya. Ini harus di... Ulangi cuman. Ulangi lagi. Eh, enggak apa. Pokoknya nanti yang kecil, ya. Nanti yang nanti casing lainnya, ya. Nah, ini kan terangkat, ya. Iya, mas. Di petera. Kita tahan dari sini. Ke kiri. Ini bonceng. Biasanya kok cabeng. Nah, ini adalah. Yuk. Ke kiri. Mutat terus, mas. Enggak bisa muter. Tolong ambilkan. Yang tau saya, ya. Di post dulu aja, mas. Post. Nah, tadi ini keliru bautnya, ya. Jadinya seperti ini, ya. Harus. Seperti ini. Ke kiri, ya. Bisa? Bisa. Bisa, udah. Nah, ini juga harus dipasang lagi, ya. Ini juga harus dipasang lagi, ya. Di siapa dulu, bautnya yang kecil, mas. Iya, sih. Oke. Apa, mas? Merah, mas. Ke tanah, mas. Oke. 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 udah ya ini udah kelihatan tapi nah selanjutnya kita memasang kabel powernya ya tercapainya jadi semua komponen dapat powernya ya tebak nah ini powernya di sini 24 ya kalau gitu 24 pin namanya ya berlomba bin tapi disesuaikan aja disini dapatnya yang paling panjang ya sampai bunyi kok ya ini udah kunci tapi dengan kau keras nah terus selain itu ada empat pinnya ya empat pinnya manapainya ini ya tapi ya nah ini dipasang di sini ya nanti saya ambilkan itu nya karet ya karetnya atau supaya nanti kelihatan tapi itu ya kasih pasang disini untuk soketnya ya soket untuk panel depan-panel depan kan disini ada apa aja nih panel depan otosinya disini biasanya kan sini atau disini ya ini ada USB USB nya dua ya USB nya dua berarti kan ini USB 2 nah ini USB ya ini USB ini berarti apa nih USB ya nah ya tulisan USB ke sini audio audio buatkan ini terus ini ada power nah ini ya yang boleh diperhatikan ya Hai nah ini power power itu batu yang ini ya terus ada riset risetkan ini resep nih power ini nih HD delete ya jadi habisnya kalau baca itu kedap-kedip nah ini lampunya ini powerlet jadi lampunya power nilis kita pasang nah ini biasanya yang suka terbalik-balik nih ya kalau di sekolah mungkin belum belajar ini nah sekarang yang ini dulu ya yang USB dulu berarti USB kita cari USB mana USB jualan USB nah ini kan USB ya ada dua ini USB nya berarti salah satu aja sayang itu kan ada ada ompongnya ya Nah ini disesuaikan aja saya pasang di sini ini yang USB berikutnya audio nah ini audio kebelakang nih nih ya audio audio itu ompongnya di agak tengah sini ini juga ada di tengah tapi dipaskan ya di posisinya ya di posisinya ya ini tarik aja ya Hai nah ya nanti ini dirapikan hai tampilkan kabelnya nah terus nah ini yang satu lagi yang agak rumit ya ini nanti pakainya yang panel nah ini ada tulisan yang mana gua di jem bisa mas ya ini ada panel ya Nah panelnya ini nah disini biasanya ada coba punya saya ini centernya centernya soalnya tulisannya kecil banget yang ini ada hal halid resep terus atasnya powerlet terus atasnya lagi ini off ya on off ya berarti on off ini nah nanti disesuaikan aja on off on open power ya tapi cowokin ke sini diingat-ingat ya sini terus resep di bawahnya bawahnya power nah bawahnya power nah disini ganti terus powerlet powerlet atas ya 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 di sini sebenarnya ada plusnya plusnya itu sebelah kiri ya sebelah kiri yang atas ya Nah plus yang terakhir ada delete delete nah ini lepas ya harus pasang lagi ini ya ya sekarang kita pasang habisnya nah ini sebenarnya sudah sudah tempatnya nih HDD ya sudah ada tempatnya tinggal masukin aja nah ayo masih dibawah nah yang besar nah yang besar agak besar itu yang satunya kayaknya yang satunya aja mas ini untuk ini casing yang kecil ini apa yang lainnya agak gemuk nah ini agak gemuknya nah ujungnya kan agak gemuk saya tetap mau ada nah itu beda sih beda sih beda 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 itu untuk casing yang untuk ini baterai motor ini mungkin loh tuh 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 Hai kilo kilo Hai hidup ya akhirnya eh sekarang kabelnya nah ini kabel powernya dulu kabel power nah ini kan ada lekukannya ya jadi disesuaikan ambil yang mana ini kan ada dua ya Nah ini contohnya ini nah terus yang satunya kabel datanya bagaimana kalau datanya ini kabelnya kabel datanya nah disini ada empat jadi kalau mau empat harddisk bisa sini biasa nah kalau masih di rumah ke sini ya kita pasangkan ini juga sama ada lukukannya kalau bisa yang satu-satu ya satu-satu itu kan jadi nomor satu ya satu sini nah kita pasang ke sini oke udah jadi rakitnya tidak nanti dihidupin nanti yang RTL yang hidupin ya ini yang habis lama hadis lama pakainya ini powernya yang kecil sekarang itu kecil-kecil ini nah ini nanti dihidupin ya nah ini udah jadi nanti dihidupin terus nanti dihidupkan terus di install oke cukup ya 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 ya